Pada suatu kesempatan, saya melakukan perjalanan berdua dengan anak ke Cirebon dengan naik kereta api. Setiba di Cirebon, saya membeli beberapa penganan gorengan dari seorang anak yang menawarkan di stasiun. Anak saya bertanya, Ngapain beli gorengan? Toh, gak dimakan juga? Gak apa-apa, jawab saya. Nanti bisa dikasih orang. Kan kamu lihat betapa semangatnya anak tersebut menawarkannya walau di tengah terik matahari. Kalau kita bisa memberi rejeki, berilah. Setiap orang berhak atas rejekinya dan kita bisa menjadi salurannya. Jika kamu dalam posisi dapat membantu orang lain, bersyukurlah karena Allah sedang menjawab doa orang tersebut melalui kamu. Karena hotel kami tidak jauh dari stasiun, kami naik becak ke sana. Sesampai di depan hotel, penganan tadi saya berikan plus ongkos yang saya tambahkan kepada tukang becah tersebut. Anak saya bertanya lagi, Kan udah dikasih makanan, kenapa masih dikasih uang lebih juga? Mumpung Tuhan kasih kita lebih, kita juga wajib memberi lebih kepada yang lain, jawab saya. Sambil menunggu registrasi kamar, saya bercerita kepadanya tentang kawan saya yang suka memberi. Dulu hidupnya susah, akan tetapi orang tuanya selalu mengajarkan dan mencontohkan untuk memberi. Pernah suatu kali, sehabis selesai berjualan es buah, dalam perjalanan pulang, ibunya memberi sebagian dari hasil penjualannya kepada seseorang yang membutuhkan. Kawan saya bertanya, Ma, besok kita jualan suman setengah dong. Ibunya menjawab, Gak apa-apa nak. Tapi anehnya, ceritanya kepada saya, Besoknya, selalu ada saja orang yang membeli dan membayar lebih atau kembaliannya gak mau diambil. Hingga hasil penjualan selalu menjadi utuh 100%. Keajaiban ini selalu berulang, hingga tertanam di menang kawan saya tersebut. Hingga ketika ia sukses, ia selalu punya hati untuk memberi. Di dalam mobilnya, selalu ada tersedia makanan yang suka dibagikan bagi kaum papa di jalan. Atau dia selalu tergerak untuk membeli dari anak-anak yang menjajakan makanan, tisu, dan lain-lain. Ia berkata, Kalau kita bisa memberi rejeki kepada orang lain, berilah. Toh, rejeki kita juga Tuhan yang berikan. Saya berharap anak saya belajar sesuatu dari hati yang selalu mau memberi. Sebab kepada yang memberi, Ia juga selalu diberi. Ini dituliskannya dalam Lukas 6.38 Berilah, dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, Akan diukurkan juga kepadamu. Tuhan telah menentukan rejeki setiap orang, Dan tidak akan tertukar. Kita dapat memperbesar kapasitasnya, Kalau kita menyadari, Bahwa dalam setiap rejeki yang kita dapatkan, Ia selalu menitipkan rejeki orang lain, Melalui kita. Amin.